nih nih ya habib mau nanya lagi bib boleh langsung aja bahas-masa Poligami soalnya Bip Oligami oleh gamih boleh gana Poligamid dong Poligami katanya akhir-akhir di surat annisa ayat tiga ada yang tahu surat anisa ayat tiga tuh kenapa Allah malah menurunkan surat itu ubib untuk apa kita harus belajar asbabun-nuzul nah setelah yang satu sekarang silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad wa'ala alisina Muhammad kita harus memahami banyak diantara kita sering mengatakan ada perintah dari Allah Quran surat Anissa ayat 3 banyak yang mengatakan seperti itu tapi kita harus paham bahwasanya Quran surat Anissa itu turun ketika setelah perang Uhud terjadi banyaknya anak ya Ayatim karena terjadi perang Uhud wa'inah hibtum ala tuqsitu filyatam disini dijelaskan bahwasanya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil berlaku adil terhadap siapa hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya jadi ada cerita seorang perempuan yang memiliki pohon kurma yang merupakan kalau punya pohon kurma tuh disana tuh kaya raya karena apa karena kurmanya itu tumbuh banyak ya kan punya kebun habis itu dijual dan juga harganya cukup mahal karena makanan pokoknya salah satunya adalah kurma nah ketika turun ayat tersebut banyak mereka yang menjadi walinya atau menjadi hak asuhnya terhadap siapa anak yatim-yatim tersebut ketika dia suama anak yatim tersebut jangan sampai kata Allah di dalam Al-Quran firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ya tiga jangan sampai kamu mengambil karena cantik dan hartanya banyak jangan kamu diambil perempuan tersebut kamu nikahi perempuan tersebut kamu gak kasih mahar ya kan gak dikasih mahar mahar kenapa udah kaya jangan menyepelekan itu maka yang namanya mahar tetap dikeluarkan kalau misalnya kamu mau nikahi nikahilah dengan cara yang maharuf dengan cara yang baik tapi kamu udah jadi walinya kamu mau menguasainya juga ini tidak dibenarkan dalam syariat dan ayat ini turun untuk mencegah menikahi anak yatim perempuan tanpa yakni berbuat adil dalam pembagian maska mas kawin sehingga tidak memberinya mas kawin yang sama dengan istri-istri yang lainnya terus apa lagi dan mereka diperintahkan agar apa dibatasi dalam menikah jadi zaman dulu perempuan itu dihinakan hanya sebagai pemuasawan nafsu kita tahu pada zaman romawi pada zaman-zaman kerajaan zaman dulu istrinya ada yang 40 50 100 dan lain sebagainya Islam memuliakan wanita khiyarikum khiyarikum dinisa'ihim berbuat baik terhadap istrinya wa'aisarahun nabil ma'ruf melakukan baik dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik maka dibatasilah dibatasi oleh Allah di dalam Al-Quran 4 disini jelaskan maka nikahilah disini disuruh nikahilah bukan kamu ayo nikahilah 4 enggak maka dibatasi ini adalah ayat Al-Quran ditujukan untuk pembatasan jadi dibatasi hukumnya itu boleh 2 boleh 3 boleh 4 diperbolehkan enggak boleh lagi 20 100 ya kan 30 ini zaman-zaman jahiliah yang terdahulu kemudian jika kamu takut tidak adil ya kan maka cukup satu orang saja jadi cukup satu orang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasannya satu cukup ya kan satu cukup cukup kalau kamu tidak bisa berlaku adil karena demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya karena apa kalau lebih satu takut nyakitin hatinya ya kan takut mengecewakannya takut apaan lagi bohong sana bohong sini terus takut apaan lagi enggak berlaku adil dalam pembagian hartanya dan juga dalam pembagian harinya sehingga apa tempatnya sebelah kakinya ada di nara kak maka jangan kak kabur tapi makasih ya Bib berarti itu adalah makna surat Anissa ayat 3 ya Bib ya jadi untuk membatasi bukan untuk dijadikan senjata aku mau nikah lihat surat Anissa ayat 3 bukan gitu ya zaman yang ada di rumah ya tepuk tangan buat kita semua dong kasih Allah Ustaz Maulana apa? ada ibu-ibu curhat mana? katanya gini kan suaminya pulang pengajian pulang pengajian tiba-tiba Assalamualaikum ditanya sama istrinya bapak-bapak mau apa? terus jawab suaminya bapak mau poligami katanya gitu habis kajian itu apa? karena dia tidak memahami ilmu fikir pernikahan itu kan dia belum membahagiakan istri kepada semua laki-laki dimanapun berada tuh jadi apakah harus ilmu fikirnya harus tahu dulu baru mulai poligami? kalau mau menikah lagi sanggup enggak berlaku adil sanggup enggak mendidik yaudah deh Ustaz Maulana jelasin aja deh aku duduk dulu deh aku takut salah nanti Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi aslinya Muhammad oleh Yesri Muhammad sudah 16 Muharram 1445 hijriah hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan nah mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua laki-laki dimanapun berada yang namanya menikah lagi atau memiliki istri lebih dari saat itu tidak semudah yang kita kira karena ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan berapa orang yang saya temui yang punya istri lebih dari satu semua berkata Ustaz saya sudah mengalami jangan lagi yang seperti saya cukup saya saja yang merasakan terus saya bilang saya satu aja enggak ada bagi dong jangan terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang menegaskan bahwa poligami itu bukan perintah tapi pembolehan dibolehkan bukan diperintahkan tapi diperbolehkan sebagai solusi permasalahan contoh istrinya tidak sanggup lagi untuk melayani suaminya sementara suami itu punya kebutuhan maka yang memudil kebutuhan adalah istri kedua itu contohnya contohnya jamaah mohon maaf harus menguasai ilmu harus menguasai bagaimana dia membahagiakan saya ulangi tadi saya mau tanya menikah itu sunnah poligami itu mubah atau boleh sementara membahagiakan istri adalah kewajiban memberikan nafkah kewajiban jadi ketika kita mendaulukan yang mubah memprioritaskan yang sunnah tapi meninggalkan kewajiban berarti itu menyalahi aturan agama camkan ini jangan suka ghosting eh ghosting ghosting pergi ke sana sekemarin jarang pulang tiba-tiba pulang-pulang punya istri lagi aaaaaa nih buat suami dimanapun berada tanpa mengguri hanya mengingatkan satu hal satu hal buat kita banyak orang yang dalam artian merasakan betapa betapa beratnya karena ada hukum fikir disini ketika sudah punya istri dua berarti nanti kalau meninggal akan terjadi pembagian warisan seperdelapan kali dua bagi dua betul tidak apalagi punya anak makanya ibu-ibu dimanapun berada sebentar abis ini langsung ke pertanahan ya cari notaris hurus sumaharta balik nama balik nama pinter banget langsung tau-tau suami meninggal tiba-tiba datang wanita ini juga suamiku aduh apalagi yang kita khawatirkan terjadinya pernikahan sedara karena tidak tahu ternyata satu bapak dia ini yang dikhawatirkan makanya sebaiknya dalami dulu ilmu fikir karena disitu ada kewajiban untuk membahagiakan membahagiakan pasangan ya maaf yeee kalau berbicara tentang poligami kita harus banyak belajar menjaga perasaan pasangan isti saya berkata apa kakak menikallah tapi saya berkata itu cuma di mulutmu tapi di hatimu pasti tidak oh so sweet tepuk tangan untuk Satmo'lana dong Masya Allah bentar lagi Satmo'lana main film Korea nih keren banget dapat banget filmnya jajajajaja selamat menikah berkata terima kasih Terima kasih telah menonton!